Saudara kami ingatkan kembali, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengimbau masyarakat waspada potensi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. BMKG menyebut potensi curah hujan tinggi merata di seluruh Pulau Jawa akibat munculnya tiga bibit siklon. Selain Pulau Jawa, daerah lain yang berstatus siaga cuaca ekstrim adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret. Dari pantauan kami ada bibit siklon, itu di Samudera India ya. Ada tiga bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung membentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim.